Janjimu seperti fajar pagi hari Dan tiada pernah terlama bersinar Bapak yang ada di surga, terima kasih Tadi kami sudah memuji dan menyembahmu Tiba waktunya kami akan mendengarkan Sebagian isi dari firmanmu Biarlah kami boleh semakin taat Dan mau melakukan firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa, amin Haleluya, shalom, apa kabar? Wow, saudara baru saja wake up, bangun tidur Pasti dengan suasana hati yang gembira Apalagi kalau semalam saudara tetap konsen dengan program Dari Gereja Injili Firman Tuhan Kelapa Gading Dalam acara GIF bicara Dan sekarang GIF juga akan mengajak saudara untuk mendengar suara hati Tentu bukan suara hati saya Yang pasti suara hati Tuhan Dan biarlah program ini sungguh-sungguh menjadi semangat Menjadi motor, menjadi ibarat handphone yang saya pernah katakan Saudara di charge ulang sehingga nanti keluar dari rumah kita melakukan aktivitas dengan luar biasa Dan saudara tahu ketika kita beraktivitas kita akan menghadapi begitu banyak tantangan Di rumah sudah ada tantangan, di luar juga ada tantangan Dan tantangan yang paling menyakitkan adalah ketika saudara mulai dikucilkan Atau mulai dihina Atau mungkin sampai terjadi penganiayaan Karena saudara beriman kepada Kristus Untuk itu, Rabu pagi ini saya akan meneruskan Bagian yang menarik dari khutbah Yesus di bukit Dan masih di dalam Matius Pasal 5 Kita akan bicara di ayat yang ke-11 dan ke-12 sebagai penutup Jadi saudara bisa membaca bagian firman Tuhan yang tertera di layar saudara ya Demikian firman Tuhan saya bacakan buat saudara Berbahagialah kamu jika karena aku Yaitu Kristus ya Oleh karena aku kamu dicela dan dianiaya Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat Uh, haleluya Yang menarik Tuhan Yesus juga ingatkan apa yang terjadi sebelumnya Di ayat 12 dikatakan Bersuka citalah dan bergembiralah Karena upamu besar di sorga Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu Nah sahabat gereja Injili firman Tuhan Kelapa Gading Di pagi hari ini kita diingatkan Bahwa nanti ketika saudara mulai melakukan aktivitas Saudara mulai keluar bekerja Maka yang akan kita hadapi adalah tantangan-tantangan Perjuangan orang Kristen itu Sepanjang hidupnya sampai kita meninggalkan dunia ini Bicara tentang pertempuran Bicara tentang peperangan Ya tentu bukan peperangan jasmani yang Tuhan maksud Tetapi peperangan rohani Karena disitulah kita akan menghadapi Mungkin orang-orang Mungkin sahabat-sahabat yang kita kenal dengan baik Ternyata pada akhirnya menganiaya kita Mungkin tidak menganiaya secara fisik Tetapi mungkin membuat isu Atau membuat gosip Atau membunuh karakter kita Hanya karena kita setia sama Tuhan Hanya karena kita terus menjaga kebenaran-kebenaran Yang Tuhan mau itu terjadi dalam hidup kita Itu sebabnya pagi hari ini Rabu yang indah ini Saya kembali mengingatkan kebenaran firman Tuhan Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Sesungguhnya sudah terjadi Saudara jauh sebelum Tuhan Yesus katakan Seperti di dalam 1 Petrus 4 ayat 14 Petrus mengingatkan dan mengulangi lagi Dikatakan berbahagialah kamu Jika kamu dimista karena nama Kristus Sebab dikatakan roh kemuliaan Petrus berani mengatakan ini Karena Petrus dianiaya Para rasul dianiaya Orang Kristen mula-mula dianiaya Mereka tidak ada yang ceritanya Seperti meninggal dengan tenang Meninggal di rumah sakit Mereka rata-rata dianiaya Tidak sedikit yang mati dihukum mati Tetapi dikatakan Petrus memberi kesaksian Berbahagialah kamu jika kamu dimista Karena nama Kristus Sebab roh kemuliaan Yaitu roh Tuhan ada padamu Di bagian lain di ayat 12 Ini juga mengatakan kita harus bergembira Kita harus bersuka cita Kenapa? Karena jauh sebelum kita Yang tadi saya maksud jauh sebelum kita Sudah terjadi Seperti apa yang terjadi di dalam Kitab yang kita akan baca ini Saudara Di dalam kitab Satu Tawari Di dalam satu Tawari Maaf Dua Tawari 36 ayat 16 Di dalam dua Tawari 36 ayat 16 Dikatakan begini Tetapi mereka mengolok-olok utusan Tuhan itu Menghina segala firmannya Dan mengejek nabi-nabinya Jadi Tuhan Yesus ketika mengajarkan ini Dia gak sekedar mengajar sembarang bicara Dia sedang menggenapi semua apa yang terjadi Dan itu akan terjadi ke depan Ya mungkin kita terlalu berat Kalau kita bilang kita ini seorang nabi Tetapi sebagai seorang yang percaya Mempercayakan diri untuk dipimpin oleh Kristus Kita akan menghadapi tantangan seperti itu Lihat saya kembali ke 2 Tawari 36 ayat 16 Dikatakan begini Oleh sebab itu Murka Tuhan bangkit terhadap umatnya Ketika para nabi mulai diejek Ketika firmannya ditolak Bukankah saudara masih ingat Israel diserahkan kepada Babel Israel kembali menjadi budak Israel serah diaspora Dibiarkan Tuhan tunggang langga Jerusalem hancur Baik suci hancur Sebetulnya bukan karena Tuhan mau Tetapi karena menolak para nabi Menolak berita firman Tuhan Nah ini sekedar mengingatkan Makanya Tuhan Yesus katakan Waktu khutbah di bukit Itu pun sudah terjadi Penganiayan sudah terjadi Jauh sebelum para murid Orang-orang mendengar khutbah Yesus Bahwa itu sudah terjadi jauh sebelumnya Nah sehingga dikatakan Waktu itu sulit terjadi pemulihan Tetapi Rabu pagi ini ada berita yang bagus Tuhan kita adalah Tuhan Maha Pengasih Sehingga pemulihan itu terjadi Lewat kehadiran Kristus di dunia Dan dia mau mati ganti kita Untuk tergantung di Kalvari Sahabat gereja Injilif Irmantuan Kelapa Gadi Rabu pagi ini menjadi Rabu pagi yang penuh dengan sukacita Setelah menyaksikan tayangan ini Biarlah kita mempersiapkan diri Untuk melakukan aktivitas Keluarlah dari rumah Dengan satu keyakinan Kalaupun ada tantangan Aku akan bersukacita Karena aku tahu Pasti ada kekuatan Yang Tuhan Yesus berikan Tetap semangat Memaju terus dalam Tuhan Kita berdoa Terima kasih Bapak di dalam surga Kalau pagi ini Kau kembali mengingatkan kepada kami Bahwa apapun yang terjadi Dalam hidup kami Ketika kami mengalami Tantangan Cobaan Godaan Biar kami terus Berani mengatakan Diri kami berbahagia Karena Kami percaya Ketika Tuhan izinkan Itu semua terjadi Dalam hidup kami Maka itulah Cara Tuhan Memproses kami Untuk menjadi Orang Kristen yang hebat Orang Kristen yang tangguh Bapak Amba berdoa Untuk semua sahabat Sahabat Gereja Injil Firman Tuhan Yang menyaksikan tayangan ini Tuhan beri kekuatan Tuhan beri keyakinan Bahwa kebenaran Firman Tuhan Akan terjadi Pada anak-anak Tuhan Terima kasih Bapak Syukur dan doa Amba Muin Amba naikkan hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat Kami yang hidup Amin Terima kasih Untuk para sahabat-sahabat Yang sudah menyaksikan tayangan ini Tetap semangat Dan selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih Terima kasih